Pariwisata menjadi salah satu kunci dalam pemulihan ekonomi Indonesia yang sempat terpuruk akibat pandemi. Pameran Pariwisata di Indonesia Aja Travel Fair 2023 bertujuan untuk mempromosikan paket wisata domestik secara agresif. Berbagai paket wisata domestik ditawarkan di ajang pameran yang digelar selama tiga hari ini. Homen Pari Kerap Angela Tanu Sudibyo yang juga Wakil Ketua Umum DPP Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif, serta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung diselenggarakannya pameran ini sebagai upaya pemerintah untuk mendorong masyarakat pariwisata di dalam negeri. Pariwisata adalah satu kegiatan yang paling penting kita dukung sehingga bisa kita buktikan. Di Labuan Baju kita membangun bandara baru, Jogja membangun bandara baru, Toraja juga kita membangun bandara baru. Oleh karena kolaborasi antara kementerian ini penting. Turut bangga dengan adanya di Indonesia aja Travel Fair 2023 kali ini di Kokas. Jadi ini tiga hari ke depan akan banyak promo-promo menarik. Kawan-kawan kalau ingin berwisata, ingin beli paket-paket events. Pameran pariwisata di Indonesia aja Travel Fair 2023 berperan memberi kemudahan pada traveler untuk mencari paket wisata dan memberi pemasukan pada travel agent hingga hotel. Selain itu, pameran ini juga membantu mencapai target kemen parekrak untuk memenuhi target 1,4 miliar pergerakan wisatawan Nusantara. Dari Jakarta, Disti Arifah Pakisatrio Ainyus melaporkan. Masa pendukung dan simpatisan Partai Perindo Papua Barat Daya menggelar tradisi adat khas Papua untuk mengantar berkas bacalek Perindo Provinsi Papua Barat Daya ke KPUD setempat. Sebanyak 35 bacalek dengan keterwakilan perempuan, lebih dari 30 persen dan orang asli Papua didaftarkan. Sementara itu, di Intan Jaya, Papua Tengah, walaupun termasuk daerah rawan konflik, Partai Perindo Kabupaten Intan Jaya resmi daftarkan 16 bacalek ke KPUD Intan Jaya. Mereka siap meraih suara sebanyak-banyaknya dan siap berkompetisi pada pemilihan umum tahun 2024. Di Kota Medan, Partai Perindo juga melakukan konvoy menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2 menuju kantor KPUD untuk mendaftarkan 50 bacalek terbaiknya. Sementara itu, di Serdang Bedagai, konvoy Becamotor mengiringi pendaftaran bacalek Partai Perindo ke KPUD. Seluruh berkas Partai Perindo dinyatakan lengkap dan diterima untuk mengikuti pemilu legislatif 2024 mendata. Di Palembang, Dewan Pimpinan Wilayah Partai Perindo Sumatera Selatan menyerahkan berkas bakal calon anggota legislatif 2024 kepada KPUD Sumsel dan optimis mendulang suara tiga kali lipat dari perolehan pemilu 2019 lalu. Tim Liputan AINews melaporkan. Kembali di AINews Pagi, Pemirsa Prabu Subianto berkunjung ke Ponpes Amanatul Umbah, Mojokerto, Jawa Timur. Calon Presiden Partai Gerindra itu mendekatkan diri ke para ulama yang berada di Jawa Timur. Kedatangan calon Presiden dari Partai Gerindra Prabu Subianto disambut ribuan santri dan para pensiudan TNI Polri di Pondok Pesantren Amanatul Umah, Mojokerto, Jawa Timur. Prabu langsung diterima di rumah kediaman pengasuh pesantren Kiai Haji Asef Saifudun Kalim. Namun pertemuan berlangsung tertutup. Selanjutnya Prabu, sholat zuhur berjamaat dengan ribuan santri dan para undangan di Masjid Pondok Pesantren. Kedatangan Prabu sejumlah ponpes untuk mendekatkan diri dengan para ulama, pasalnya selama ini ulama memiliki andil besar dalam menjaga NKRI dan kemerdekaan Republik Indonesia. Terima kasih tadi saya dikerima dengan sangat ramah, luar biasa. Sampai-sampai pagi, jadi ya tadi sudah saya jelaskan, datang saya banyak kesohan, banyak ingin untuk, saya sudah dengar banyak, saya sudah niat lama kesini, karena saya juga banyak, istilahnya ternyata banyak pengasuh disini juga saya kenal baik dan kenal lama. Selanjutnya Prabu akan berkunjung ke Pondok Pesantren Tebu Irang, Coba. Dari Majokerto, Jawa Timur, Sola Hudin, Ainews melaporkan. Sandi Agauno kembali mendapatkan dukungan untuk bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dalam kesempatan itu, P3 berharap Sandi dapat bergabung dalam Pilpres 2024. Wakil Ketua Majelis Syariah DPP Partai Persatuan Pembangunan P3, Kiai Haji Muslih Zainal Abidin, menyambut kedatangan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Menparekraf Republik Indonesia, Sandi Agauno, dalam silaturahmi dan dialog bersama tokoh agama dan santri di Pondok Pesantren Darul Istiqomah, Magelang, Jawa Timur. Dalam kesempatan ini, Kiai Haji Muslih Zainal Abidin menyampaikan harapannya agar Sandi Agauno dapat bergabung dengan P3 dan maju dalam Pilpres 2024. Nantinya dengan bergabungnya Sandi Agauno bersama P3, dirinya berharap kehadiran Sandi Agauno dapat membawa kebaikan. Ya harapan saya, tidak hanya jadi menteri, ada peningkatan. Itu saja harapan saya. Dan harapan yang sangat kita nanti-nanti, Pak Menteri itu bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan. Harapan saya, dan semuanya berkah, berkah dunia akhirat, manfaat dunia akhirat. Tentunya tadi mendapat masukan juga dari Abah Yai Muslih, ini langkah-langkah ke depan kita mantapkan, dan nanti akan bertemu dengan Bapak PLT Ketum, Pak Mardiono. Insya Allah, akan ada tahapan-tahapan selanjutnya kita lakukan. Ojo Kerasa Krusu, Ojo Kususu, yang penting semuanya. Masukan ulama, dan saya terus berkeliling bertemu dengan para poroyai, ulama untuk mendapatkan masukan. Sandiaga Uno pun berterima kasih atas dukungan yang diberikan, dan dirinya masih menjalani seluruh proses serta tahapan. Selain itu, Sandiaga Uno akan bertemu dengan PLT Ketua Umum P3 Mardiono dalam waktu dekat. Pemirsa Gibran Raka Buming Raka dipanggil Sekjen PDI Perjuangan pasca bertemu Pat Bata dengan Prabu Subianto pada Jumat malam. Rencananya Gibran akan memenuhi panggilan tersebut, pada pagi hari ini di kantor DPP PDI Perjuangan Jakarta. Wali Kota Solo, Gibran Raka Buming, mengaku dihubungi Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan. Pemanggilan ini terkait pertemuannya dengan Prabowo Subianto saat makan malam di Warung Angkringan pada Jumat malam. Diduga PDI Perjuangan memanggil Gibran untuk meminta klarifikasi pertemuan tersebut. Kepada awak media, Gibran menegaskan tidak ikut campur urusan pencapresan. Ia menjemput dan makan malam bersama Prabowo dalam kapasitasnya sebagai wali kota dan Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Meski demikian, Gibran menyatakan siap apabila mendapat teguran dan sanksi dari PDI Perjuangan. Dari kemarin menjemput beliau, mengajak makan beliau sebagai seorang maklumat. Itu ya, dua-dua yang lain dikira terkianat, itu akan dilanat ya. Saya terima itu, nanti hari Senin saya juga akan dipanggil ya, saya akan berangkat. Gibran Raka Buming Raka dipanggil PDI Perjuangan dan dijadwalkan bertemu dengan Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristianto, pada hari Senin 22 Mei 2023. Ia akan memenuhi panggilan tersebut dan siap jika mendapatkan sanksi dari partai. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, Ainews, melaporkan. Sementara itu, pemeriksa matan Wali Kota Surakarta, FX Hadi Rudiatmo, dimengingatkan agar kader PDI Perjuangan tidak mengkhianati Ketua Momegawati Soekarno Putri. Peringatan tersebut disampaikan Ketua DPC PDIP Surakarta tersebut pada para kader PDIP di Militar Jawa Timur Sabtu kemarin. Peringatan FX Hadi Rudiatmo atau FX Rudi, mantan Wali Kota Surakarta, disampaikan saat memberikan orasi dalam acara deklarasi jari tangan atau jaringan militan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di Istana Gerbang Kota Blitar Sabtu Siang. Dalam orasinya, ia mengkritik keras kader yang dibesarkan oleh PDIP, namun kemudian mengkhianati partai karena tidak mau mengikuti perintah Ketua Momegawati Soekarno Putri. Rudi bahkan menyebut kader yang membangkang keputusan Ketua Momegawati PDIP sebagai pengkhianat dan akan dilaknatuhan. PDIP berjuangan berideologi Pancasila. Siapa yang mengkhianati Ibu Ketua Momegawati, siapa yang lahir dari rahen PDIP berjuangan, mengkhianati beliau, Tuhan akan melaknat beliau. Beragam kegiatan positif dan bermanfaat bagi masyarakat serta lingkungan diadakan sejumlah relawan di berbagai daerah. Para relawan menggelar pasar sebuah kuburah hingga melakukan aksi tanam pandan laut dan bersih-bersih pantai. Perempuan milenial yang tergabung dalam relawan serikandi bersama-sama menanam pandan laut di pantai pelangi Kecamatan Kretek, Bantul, Yogyakarta. Pandan laut memiliki fungsi ekologi yang dapat menahan abrasi dan erosi, mengurangi dampak pasang laut ekosistem darat, hingga memitigasi bencana alam. Selain menanam pandan laut, para relawan juga menggelar kegiatan bersih-bersih pantai. Ratusan warga kelurahan Babakan Tarogong, Kecamatan Bojong Loa Kaler, Kota Bandung, Jawa Barat, antusias berburu pasar murah. Mereka datang sejak pagi untuk memapar oleh sembah komura yang digelar relawan OMG. Kegiatan ini diadakan dari permintaan warga sekitar yang menginginkan adanya kebutuhan pokok dengan harga murah di bawah harga pasaran. Sebagai upaya menggerakkan ekonomi lokal, relawan GMC meresmikan warung gotong royong di Jelan Jatiwangi, Kecamatan Antapani, Kota Bandung, Jawa Barat. Relawan bekerja sama dengan komunitas gotong royong memberikan bantuan mulai dari permodalan, administrasi pembukuan, hingga pemasaran. Ditargetkan 200 warung binaan di Jawa Barat akan mendapatkan kolaborasi serupa hingga bisa dijadikan kooperasi. Relawan SDG menggelar pelatihan tematik pembibitan jagung di Pondok Pesantren Darul Arifin Anadli di Deli Serdang, Sumatera Utara. Para santri diajarkan cara menanam jagung mulai dari pembibitan, perawatan, hingga permanenan jagung. Pelatihan ini diharapkan dapat menumbuhkan semangat dan kemampuan para santri agar mampu berdaya dan mandiri di sektor pertanian. Pemirsa Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi Dampingi Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pradowo melakukan tinjauan dalam rencana aktifasi Stasiun Lama Purworejo. Keduanya langsung melihat kondisi bangunan yang berdiri di Jalan Majen Sutoyo itu. Stasiun Lama Purworejo dibangun pada masa pemerintahan Belanda untuk menghubungkan Purworejo-Kutowarjo yang berjarak kurang lebih 11 km. Dilansir dari situs resmi KAI, stasiun tersebut mulai aktif digunakan masyarakat sejak tahun 1901, namun berhenti beroperasi pada tahun 2010. Menhub berharap dengan adanya dibangunnya terminal baru dan reaktifasi stasiun Purworejo bisa berguna bagi masyarakat setempat. Sementara itu Ganjar mengungkapkan reaktifasi tersebut menjadi titik balik penataan transportasi di wilayah Purworejo. Saya yakin dengan dua fasilitas, yaitu terminal ini dan juga stasiun Purworejo makin hebat. Jadi kalau kereta dulu berhentinya hanya di sini, tidak terus ke Purworejo, maka orang yang mau turun di Purworejo biasanya naik kereta itu berhenti di sini. Nah, maka di depan ini, ini persedepan stasiun ini, kita ngojek. Kalau perebutan dengan ngojek di sini, kita ngalah pas digang pintu masuk sana. Terima kasih.